selamat menikmati berkembang lagi dengan cara mengklik tambah subscribe dan jangan lupa dibagikan video ini mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua oke kalau sudah kawan-kawan terima kasih jadi mungkin teman-teman sudah pernah mendengar istilah kastrasi jadi kastrasi itu adalah proses pembuangan produk generatif yakni bunga ataupun buah pasir dan memang untuk proses kastrasi ini teman-teman dilakukan pada saat kelapa sawit itu sudah menghasilkan bunga biasanya di usia 11 bulan teman-teman atau sekitar 1 tahun dan sampai di usia 28 bulan atau 2 tahun lebih nah itu adalah proses jangka waktu kita melakukan proses kastrasi nah kebetulan teman-teman disini kita akan coba mempraktekan bagaimana proses kastrasi dilakukan bagaimana proses pembuangan produk generatifnya tapi sebelum itu teman-teman kita harus tahu dulu apa sih tujuan dari proses kastrasi ini jadi sebetulnya teman-teman untuk kelapa sawit yang belum menghasilkan atau kita kenal dengan kelapa sawit TBM yaitu di usia 0 sampai 3 tahun jadi kita fokuskan untuk kelapa sawit kita ini adalah proses perkembangan apa namanya vegetatifnya teman-teman atau pertumbuhan batangnya jadi kita tidak memikirkan dulu yang namanya buah nah oleh karena itu teman-teman kita harus punya trik atau punya teknik khusus untuk bagaimana supaya membesarkan batang nah tujuan kastrasi sebenarnya itu adalah teman-teman teman-teman jadi kita buang semua produk generatifnya ini supaya apa semua makanan-makanan yang dihasilkan dari daun ini dan unsur hara juga yang dihasilkan oleh akar itu akan sepenuhnya digunakan oleh batang ini teman-teman itulah tujuan utama dari kastrasi untuk memaksimalkan atau untuk meoptimalkan unsur hara yang bisa nanti digunakan oleh pembesaran batang ini kalau batang besar otomatis nanti buah akan semakin banyak dan semakin besar itu tujuan utama dari proses kastrasi teman-teman oke yang kedua teman-teman kalau kita menggunakan atau melakukan proses kastrasi ini biasanya kita kelapa sawit kita ini jarang terkena cendawan atau jamur jadi kalau kita tidak buang buah-buahnya ini kalau kita tidak buang itu biasanya akan busuk di tempatnya ini nanti akan mengakibatkan yang namanya ada serangan jamur nah itu yang akan kita takutkan nah itu makanya kita buang ini teman-teman supaya menghindari yang namanya serangan jamur atau pungisida atau penyakit-penyakit lainnya dan yang tentunya yang paling penting teman-teman untuk prosesnya kita buang semua buah-buahnya ini dan bunga-bunganya ini teman-teman kita bisa menggunakan dodos atau menggunakan parang yang mana yang lebih enak yang lebih gampang kita lakukan tujuannya semuanya agar unsur haranya ini bisa dimaksimalkan oleh batang sepenuhnya jadi kita buang nah kebetulan teman-teman kita nanti disini akan juga praktekan bagaimana proses kastrasinya bagaimana proses pembuangan produk generatifnya di kelapa sawit kita oke langsung saja teman-teman kita coba menuju ke tempat proses pembuangan produk generatif yaitu pelakukan apa namanya kastrasi ini berapa sudah ada tiga jatuh ini kita kastrasi dulu harus dicuri memang kalau begini misalnya tidak boleh dipangkas pelepahnya harus teriti begitu sudah dua tahun kayaknya ini ya umurnya sudah dua tahunan bulan dua baru dua tahun ya satu tahun lebih banyak juga yang dibuang ini ada sepuluh sepuluh tanda oke ini segi lagi satu lagi mantap sudah yang sebelah sudah sudah disana udah semua disana ya tinggal yang disini lagi sebelah sini ini lagi masih ada belum dikastrasi pokoknya semua buah pasir bunga-bunganya baik itu jantan atau rutinas dibuangkan semua rata-rata ada sepuluh tandan ini dibuang di buahnya umur baru satu tahun sepuluh bulan bulan dua nanti dua tahun ya setahun sepuluh bulan berarti umurnya sudah buahnya lumayan besar oke selamat menikmati sudah hampir empat on mungkin itu ya buahnya ya ada empat on sudah malah ada satu kilo kayaknya besar yang satu ini ada satu kilo ini sudah ya baru satu tahun 10 bulan bunga-bunganya dibuangi semua aja oke kembang kalau pakai parang yang selawesi nggak bisa ya harus pakai dodos sudah ini harus sudah keras ini sudah berbuah dia susah kalau begitu mau nggak mau harus pakai dodos dia kita lihat proses kastrasinya teman-teman kita buang semua produk generatifnya baik itu buah bunganya sudah ada 100 tadi diambil enggak belum ya belum sampai mungkin 100 yang dikastrasi tadi ada sudah ya paratas 239 dari PPKS Medan oke mungkin itu saya teman-teman sebagai seri informasi kepada kita semua tentang bagaimana proses kastrasi atau pembuangan produk generatif kelapa sawit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih